Bismillahirrahmanirrahim 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 Mari dah di malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Karena Allah telah begitu banyak melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita semua Sehingga kita di malam hari ini masih diizinkan oleh Allah untuk bermuajah Untuk berkatan muka dalam rangka talapul ilmi Dan semoga amalan kita di malam hari ini benar-benar dicadat oleh Allah Amal yang baik Amal yang bisa mengantarkan bahagia kita dunia hingga akhirat Amin ya Rabbil Alamin Salawat berita salam tetap terdurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Atas jasa beliau lah sehingga kita di malam hari ini atau detik ini Masih merasakan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya atau yang sesungguhnya Saudara kaum muslimin muslimat rahimah kumbo Mati kita lanjutkan kembali Yaitu kajian tafsir surat ul-baqarah Kita mulai yaitu pada ayat 159 159 A'udhu binlahi minasyantani rajim Inna alladhin yautumun ma anzalna minal bayinat walhutam Minbat ma bayinna Minbat ma bayinnau lilnaasi fiil kitab Inna alladhin atabu wa aslaku wa bayinu Faulahik atubu alayhim Wala tawabu rahim Inna alladhin kafaru wa matu Wahum kufaru Aulahik atabu alayhim laknatu Allah Laihik atabu alayhim laknatu Allah Wal malayikati wal nasi ajabahin Khalidina fiha la yukhafafu anuhum ul-adabu wa lakum yunzalun Inna alladhin Inna alladhin Sesungguhnya orang-orang yang yaktumunah Mereka menyembunyikan Ma anzalna apa yang kami turunkan minal bayinati Dari keterangkan-keterangan walhuda dan petunjuk Minbaki dari sesudah ma bayinnau apa yang telah kami terangkan Atau kami jelaskan Lin nasi kepada manusia Fiil kitab di dalam kitab Ulaika mereka itulah yal'anuhum Melaknat mereka atau mengutuk mereka Allahu Allah Wa yal'anuhum Dan melaknat atau mengutuk mereka Allainun Yaitu para pelaknat atau pengutuk Jadi pada ayat ini Ayat ini kalau menurut Ibn Aliyah Itu adalah turunnya perkenaan dengan ahli kitab Yang suka menyembunyikan Terutama pada saat itu adalah di dalam kitab Taurat Kitab Injil Ini ada keterangan tentang kerasulah Nabi Muhammad Apa yang dibawa Juga termasuk sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Semuanya itu disembunyikan oleh orang-orang ahli kitab Ini secara khusus bagi ahli kitab Sedangkan makna secara umum Ini bisa juga bagi orang-orang yang ketika membaca Satu ayat atau wahyu dari Allah di dalam Al-Quran Nah itu keterangannya disembunyikan Atau bisa juga ayat itu dimonopoli sebagai dalil mereka Padahal Al-Quran ini adalah kitabnya umat Islam Oleh karena itu Allah memberikan menjelaskan Innal latina yaktumunama alzana minal bayinat Yang dimaksud adalah keterangan-keterangan walhuda Ini adalah keterangan di dalam Al-Quran Di dalam kitab-kitab Injil Taurat Mimbak tima bayanahu Setelah diterangkan dan jelas Linasi kepada manusia Tentunya adalah melalui para nabi Melalui para rasul Jadi para rasul itu sudah memberikan penjelasan Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada rasul Setelah itu disampaikan kepada umatnya Kepada manusia Nah setelah itu banyak yang disembunyi Sembunyikan Oleh karena itu kata Allah apa? Ula'ika yal'anohullah Mereka itu adalah orang-orang yang dilatnat oleh Allah Ada satu hadis memberikan penjelasan Man su'ilah an ilmin Fakatamahu barang siapa Yang ditanya tentang ilmu Kok menyembunyikan Kata nabi Uljimayamal qiyamah binizamin minannar Maka dia Mulutnya akan dilabungi Kalau bahasa yang lebih haus itu Disumpong Dengan api neraka Atau disumbat Jadi kalau ada orang Orang yang berilmu Ditanya tentang ilmu Kok ada yang disembunyikan sedikit saja Atau ada bagian-bagian tertentu Yang itu tidak diterangkan Secara jelas Secara terang Padahal semuanya itu adalah dari Allah Maka kelak di hari kiamat Mulutnya akan disumbat oleh Allah Dengan api neraka Nah ini ilmu apa saja Yang jelas ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat Bermanfaat Ilmu kebaikan Pokoknya bukan ilmu tentang kesesat Kesesatan Kalau ilmu tentang kesesatan Barangkali ada yang tahu kok ditanya Itu tidak apa-apa Disembunyikan Bahkan kalau perlu dibuang Dan diberi penjelasan Bahwa ini adalah ilmu yang diharamkan oleh Allah Tapi kalau ilmu kebaikan Ilmu yang bermanfaat Yang tujuannya manfaat dunia akhirat Nah maka setiap ilmu ketika ada orang yang bertanya Maka kalau kita punya kemampuan Wajib memberikan penjelasan Dan menjawab secara terang Tanpa ada yang disembunyi Sembunyikan Terus ada Jangan sekali-kali ketika ditanya Akhirnya kadang-kadang timbul Apa? Iri hati, dengki, dan lain sebagainya Jangan-jangan ketika ilmu ini disampaikan Nanti bisa mengalahkan Nanti bisa jadi mengalahkan yang lain Nah ini yang seringkali Ini adalah pada apa? Ilmu tentang perdagangan Tentang pembuat makanan Dan lain sebagainya Itu seringkan disembunyi Sembunyikan Katanya rahasia Perusahaan Padahal apa? Kalau seandainya Kita itu menyampaikan dengan sungguh-sungguh Nah, Allah tidak akan mengurangi rezeki kita Allah tidak akan mengurangi rezeki kita Bahkan kita justru mendapatkan paha Pahala Kita berharap dengan ilmu kita Agar bermanfaat di dunia Dan dengan ilmu itu Kalau seandainya ada hasil Maka bisa Yaitu bersotakoh Bisa berjariah Bahkan Kalau memang belum bertopat Maka kita berharap Dia mendapatkan hidayah dari Allah Allah Jadi jangan apa Punya pikiran yang macam-macam Nah, nanti kalau misalnya ditularkan Jangan-jangan nanti Resetnya kalah Semuanya sudah ada yang Ngatur Semuanya sudah ada yang Ngatur Oleh karena itu kita harus berhati Hati Nah, hadir nabi tadi Siapa yang ditanya tentang ilmu Terutama ilmu kebaikan Ilmu agama Ilmu kebaikan dunia akhirat Nah, kok dia menyembunyikan Maka nanti mulutnya akan disumpal Atau disumbat dengan api neraka Nah, nanti Nah, ini khususnya adalah Yaitu apa Bagi orang-orang ahli kitab Tentunya Ini yang lebih pasti Yang sudah menyembunyikan beberapa kebenaran Dari Allah Di dalam kitab Haurat maupun kitab Injil Oleh karena itu Ada satu riwayat Ini dari Ibn Abi Hatim Mengatakan Nabi bersabda Bahwa nanti Orang yang mati Dalam keadaan kufur Akan dihantam oleh Allah Dihantam oleh Allah Di antara dua matanya Di antara dua mata Matanya Setelah itu Dia menjerit Jeritan Orang kafir ini Terdengar oleh seluruh makhluk Terdengar oleh seluruh makhluk Kecuali jin dan manusia Yang tidak diperdengarkan oleh Allah Oleh Allah Jadi jin dan manusia Tidak mampu mendengar Jeritan orang-orang kafir Ketika disiksa oleh Allah Oleh Allah Tapi hewan Termasuk ayam Termasuk kambing Termasuk sapi Itu diberi pendengaran Diberi pendengaran oleh Allah Oleh karena itu Ketika Hewan ini Mendengar jeritan Orang-orang kafir Pada saat disiksa oleh Allah Maka seluruh hewan Yang mendengar itu Melaknat Mendoakan Artinya apa? Mendoakan bu Buru Jadi itu Didoakan bu Buru Laknat itu kan Mendoakan yang buru Atau mengutuk Oleh karena itu Orang-orang kafir Ya Orang-orang kafir itu Ketika Mendapatkan ajab dari Allah Justru semakin Didoakan Para hewan Ya Bahkan termasuk Ikan yang ada di laut Dan lain sebagainya Itu Semuanya melaknat Nah kebalikan dari orang-orang Yang berilmu Orang-orang yang beriman Para ulama Jadi hewan Itu senantiasa Memohonkan ampun Kepada orang-orang yang berilmu Kepada orang-orang yang beri Beriman Tidak mengutuk Tapi mendoa Mendoakan Bahkan termasuk Para malaikat Senantiasa memohonkan ampun Kepada orang-orang yang beriman Memohonkan ampun Kepada orang-orang yang senantiasa Mencari ilmu Di majelis ta'lim Duduknya Mencari ilmu Di tengah masjid Maka para malaikat Mendoakan Orang tersebut Dimohonkan ampun Kepada Allah Dimohonkan akan Agar dimasukkan Kedalam surganya Allah Allah Cuman kita tidak Mendengar Doanya para Malaikat Kita tidak Mendengar doanya Para Atau yaitu Seluruh makhluk Termasuk para khaya Khaya Semuanya Mendoakan Itulah kebalikan Dari orang-orang Yang kafir Bahkan para malaikat Ketika ada roh Yang berangkat ke apa Ke langit Itu kok baunya Busuk Malaikat saja Itu tidak Mau mencium Bau Baunya Bau siapa ini Sangat busuk Sekali Itu tandanya Bahwa dia adalah Rohnya orangku Kufur Tapi rohnya orang Kufur itu Tidak wangi Baunya bu Busuk Bangke Bahkan lebih Busuk daripada Bang Bangke Ya Mungkin kita pernah Ya itu apa Artinya Bau bang Bangke Tapi Nyawa Atau roh Orang-orang Kufur itu Lebih busuk Dibandingkan dengan Bang Bangke Nah Oleh karena itu Para malaikat pun Tidak mau mencium Bahkan bertanya-tanya Ini roh siapa Ini kok baunya bu Busuk Tapi ketika Yang berangkat Atau roh ini adalah Orang-orang yang beriman Orang-orang yang soleh Orang-orang yang takwa Kepada Allah Maka rohnya itu Akan Bau Wangi Ya Bahkan Melebih dari Minyak Kastur Kasturi Nah Itulah kebalikan Daripada orang-orang Yang kufur Kepada Allah Ula'ika mereka Itulah Yal'anhum Yaitu Mengutuk mereka Allahu Allah Pertama Yang mengutuk Adalah Allah Ya Karena sudah Diberi penjelasan Diberi keterangan Sekaligus Diberikan seorang Rasul Sebagai penjelas Suri taulah Dan yang baik Akan tetapi Tetap Yaitu Dia durhaka Kepada Allah Tetap Mendestakan Ayat-ayat Allah Kurang apa Allah Ya Allah sudah Menurunkan Seorang Rasul Sebagai contoh Sebagai penjelas Sebagai mediasi Antara Allah Dan Manusia Sebagai jalan Supaya kita Bisa menerima Sebuah Kebenaran Kebenaran Setelah itu Diturunkan Sebuah kitab Sebagai petunjuk Jalan yang benar Kita hidup di dunia Menuju Yaitu Alam Akhirat Sudah diterangkan Dengan jelas Sekaligus Seorang Rasul Dilengkapi Dengan beberapa Mu'zizat Sebaik Bukti Bahwa dia Pertama adalah Utusan Allah Yang kedua Yang dibawa Adalah benar Dari Allah Tapi juga Tidak Percaya Akhirnya Ketika jatuh Timpunya Sudah disiksa Oleh Allah Maka pada saat itulah Allah Benar-benar Mengutup Jadi Mengutup Dengan siksaan Itu Diberikan Siksaan Yang sangat Berat Dan melaknat Mereka Para pelaknat Nah Para pelaknat Ini adalah Para makhluk Yang dimaksud Yang bisa Melaknat Termasuk Hewan Hewan Yang ada Di laut Di udara Di mana Saja Semuanya Akan Melaknat Orang-orang Yang kufur Kepada Allah Bukankah Semakin Beraksis Saatnya Karena Apa Banyak Makhluk Yang melak Melaknat Bahkan Ada yang Berkata Ketika Ada satu Daerah Satu Daerah Terkena Sebuah Bencana Atau Mungkin Kekeringan Atau Mungkin Terkena Sehingga Terjadi Yang namanya Kekurangan Pangan Itu Menganggap Bahwa Itu Akibat Dari Perbuatan Orang-orang Kafir Yang Banyak Durhaka Kepada Allah Sehingga Allah Tidak Menurunkan Rahmatnya Kemuka Bumi Oleh karena Itu Berhati-hatilah Ketika Satu Daerah Itu Kok Banyak Orang Yang Durhaka Kepada Allah Yang Melampaui Batas Maka Secara Otomatis Daerah Itu Akan Sulit Untuk Menerima Rahmat Allah Semakin Banyak Orang Yang Beriman Semakin Banyak Orang Yang Berdikir Di Satu Daerah Insya Allah Allah Akan Menjadikan Satu Daerah Itu Akan Menjadi Mak Mak Or Itu Adalah Sudah Menjadi Janji Allah Allah Kejuali Orang Orang Yang Tabu Mereka Pertawbat Wa Aslahu Dan Mengadakan Perbaikan Wabayanu Dan Mereka Mengerangkan Fa'ulaika Maka Mereka Itulah Atutu Aku Penerima Tawbat Alaihim Atas Mereka Wa Anadan Aku Attawaku Maha Penerima Tawbat Arrohim Maha Penyayang Nah Ini Ada Pengejualian Jadi Orang Yang Pernah Melakukan Sebuah Kesalahan Apapun Itu Bentuknya Sebesar Apapun Itu Kuncinya Adalah Taw Tawbat Jadi Tawbat Itu Tidak Ada Kata Terlambat Walaupun Seandainya Dosanya Itu Dihitung Sudah Sepenuh Buih Di Lautan Atau Mungkin Sepenuh Langit Dan Bumi Tapi Kalau Dia Benar-benar Bertaubat Kepada Allah Maka Allah Menteri Menerima Dengan Jadatan Pertama Taubatan Nasuhah Taubat Yang Sungguh-sungguh Tidak Akan Mengulangi Kembali Dan Ada Penyesalan Di Dalam Diri Dirinya Setelah Penyesalan Maka Setelah itu Diikuti Dengan Kalimat Minta Mohon Atau Minta Maaf Kepada Allah Atau Ampun Kepada Allah Dengan Banyak Membaca Istighfar Penyesalan Astagfirullahal Azim Setelah itu Wa Wa'as Mengadakan Perbaik Perbaikan Artinya Apa Mulai Mengadakan Perbaikan Perilaku Sikap Ucapannya Semua Harus Ditata Berdasarkan Sari 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 Ada Perubuhan Mengarah Kepada Kebaikan Dan Disesuaikan Dengan Sari Yang Telah Diajarkan Oleh Allah Dan Rasul Rasulnya Ada Peningkatan Ibadah Nah Itu Itu Namanya Wa'as Lahu Jadi Tawbat itu Tidak Sekedar Astagfirullahal Al-Hatim Setelah itu Berhenti Enggak Tapi Ada Perbaikan Perbaikan Ada Peningkatan Ibadah Mungkin Apa Yang Tambah Solatnya Ditambah Mungkin Kalau Apa Punya Rezeki Ditambah Sotakuhnya Mungkin Yang Lain Ditambah Semuanya Ibadahnya Meningkat Terus Wabayanu Dan mereka Menterangkan Nah Apa Yang Dulu Pernah Diajarkan Apa Yang Dulu Pernah Diterangkan Kepada Seseorang Yang Itu Sebuah Kemaksiatan Maka Pada Saat Bertopat Harus Diterangkan Bahwa Apa Yang Pernah Dia Katakan Itu Adalah Sebuah Kesalah Kesalahan Makanya Bertobatnya Misalnya Para Pendeta Itu Lebih Berat Dibandingkan Dengan Orang-orang Bia Biasa Kenapa Dia harus Berani Mengatakan Di Depan Jemaahnya Bahwa Apa yang Pernah Terangkan Dulu Ya Misalnya Di Injil Sekian-sekian Itu Salah Itu Namanya Menerangkan Artinya Apa Mengembalikan Sebuah Kebenaran Yang Bulu Pernah Dia Ucapkan Padahal Itu Salah Dia Katakan Benar Sekarang Harus Dibalik Dibalik Makanya Banyak Yang Benci Umannya Karena Memang Harus Menerakan Saya Pernah Berkata Itu Harus Dikatakan Dengan Sesungguhnya Itu Menerangkan Ini Kalau Tingkatan Terlagi Kalau Seandainya Tingkatan Orang Yang Ahli Maksia Dulu Pernah Mengatakan Misalnya Satu Hal Yang Misalnya Sampai Menghalalkan Padahal Itu Adalah Haram Maka Dia Pada Saat Bertopat Harus Memberikan Penjelasan Bahwa Apa Yang Pernah Dia Katakan Itu Adalah Sebuah Kesalahan Dan Kita Mohon Dia Untuk Apa Bertopat Itu Menerangkan Sampai Pada Orang-orang Yang Pernah Kita Jumpai Pada Saat Itu Semuanya Harus Mendengarkan Yaitu Apa Artinya Taubat Misalnya Tingkat Pastur Berarti Semuanya Harus Mendengar Kalau Sekarang Lebih Gampang Karena Sekarang Ada Misalnya Youtube Dan Sebagainya Mungkin Bisa Dijelaskan Secara Umum Nah Nanti Bisa Juga Nanti Jamannya Kadang Melihat Atau Mendengar Mendengarkan Sebuah Kebenaran Walaupun Tidak Harus Bertatap Muka Tapi Kalau Dulu Kan Harus Bertatap Muka Langsung Ya Kalau Sekarang Misalnya Melalui Media Dan Sebagainya Yang Penting Kita Mengungkapkan Sebuah Kebenaran Kebenaran Itu Mereka Itulah Atubu Aku Penerima Taubat Olehim Atas Mereka Jadi Kalau Sudah Yang Namanya Taubat Taubatan Nasuhah Setelah Itu Mengadakan Perbaikan Setelah Itu Menerangkan Dengan Benar Apa Yang Pernah Dulu Dia Katakan Kesalahan Misalnya Nah Setelah Itu Dikatakan Itu Salah Sekarang Kembali Kepada Allah Memegang Sebuah Kebenaran Nah Itulah Taubat Yang Akan Diterima Oleh Allah Wa Anadan Aku Attawaku Maha Penterima Taubat Arrohim Maha Penyayah Nah Ini Bagi Orang Orang Yang Taubat Orang Yang Taubat Dengan Sungguh Sungguh Maka Sebenarnya Menurut Allah Dia Akan Kembali Suci Sebagaimana Bayi Yang Baru Dilahir Lahirkan Kalau Memang Dia Yaitu Taubatan Nasuh Nasuh Oleh Karena Itu Ketika Sudah Bertobat Kita Harus Berhati-hati Jangan Sampai Melakukan Sebuah Maksiat Itu Adalah Dengan Cara Yang Disengah Sengaja Karena Menurut Rasulullah Atau Menurut Nabi Ada Beberapa Kesalahan Atau Sebuah Maksiat Yang Sangat Mudah Diampuni Oleh Allah Ya Yaitu Pertama Yaitu Melakukan Dosa Tapi Tidak Sengaja Tidak Sengaja Tidak Sengaja Tidak Sengaja Tapi Melakukan Dosa Yang Kedua Yaitu Karena Lu Lupa Nah Orang Lupa Itu Tidak Ada Hukum Hukumnya Bahkan Sampai Puasa Seandainya Lupa Makan Minum Selesai Baru Ingat Nah Itu Berarti Rezeki Dari Allah Lupa Tidak Ada Hukumnya Ter Yang Ketiga Orang Yang Dipaksa Untuk Berbuat Maksiat Ini Yang Akan Diampuni Oleh Allah Insyaallah Tidak Berdosa Karena Apa Dia Dipaksa Untuk Berbuat Dosa Dan Dia Tidak Punya Kemampuan Untuk Melah Melahat Nah Itu Diantara Tiga Penyebab Yang Allah Apa Yaitu Apa Ampun Ampun Tapi Kalau Seandainya Sudah Tahu Jelas Itu Maksiat Kok Dikerjakan Tergolong Termasuk Dosa Yang Agak Sulit Untuk Diampun Ampuni Tapi Kalau Seandainya Sungguh Dia Bertobat Dan Tidak Mengulangi Kembali Insyaallah Allah Senantiasa Akan Senantiasa Yaitu Menerima Tobat Tobatnya Tapi Jangan Sekali-kali Menjadi Orang Yang Beriman Itu Pernah Melakukan Sebuah Dosa Dengan Sengaja Sudah Tahu Karam Dilanggar Sudah Tahu Maksiat Dilanggar Bu Bula Terus Kemana Iman Di Kita Kemana Iman Kita Oleh Karena Itu Sebenarnya Orang Yang Imannya Itu Tetap Di Dalam Hati Itu Insyaallah Tidak Akan Pernah Melakukan Yang Namanya Maksiat Maksiat Nah Bagaimana Itu Pak Wang Ya Sering Sholat Sering Puasa Tapi Siapa Berbuat Maksiat Maksiat Berarti Pada Saat Itu Imannya Sedang Hilang Orang Yang Melakukan Maksiat Pada Saat Itu Imannya Sedang Hilang Oleh Karena Itu Berhati Hati Sekali Mungkin Bisa Kembali Iman Itu Bisa Kembali Tapi Kalau Dilanjut Maksiat Yang Kedua Kalinya Besok Kadang Masih Bisa Kembali Tapi Kalau Ini Terus Menerus Dilakukan Maksiat Maka Iman Itu Tidak Akan Pernah Kembali Kembali Kenapa Karena Hati Sudah Kotor Karena Satu Maksiat Ada Titik Hitam Di Dalam Hati Maka Ketika Hati Ini Sudah Kotor Sudah Hitam Maka Iman Tidak Mungkin Yaitu Berada Di Dalam Hati Karena Hatinya Sudah Kotor Iman Itu Tidak Mau Hati Yang Kot Kotor Oleh Karena Itu Kalau Semakin Lama Melakukan Maksiat Terpenahus Iman Lambat Laun Akan Hilang Oleh Karena Itu Allah Memberikan Sebuah Doa Kepada Kita Rabbana Rabbana Laduziq Kulubana Bata Hataytana Wahab Lana Mil Latungka Rahmah Inna Ga Antal Wahab Kita Berdoa Kepada Allah Agar Setelah Allah Memberikan Hidayah Kepada Kita Jangan Sampai Hati Kita Ini Dicondongkan Kepada Kemaksiat Kemaksiatan Karena Sangat Berbahaya Ketika Hati Kita Condong Kepada Maksiat Iman Kita Akan Hilang Oleh Karena Itu Kita Harus Berhati Hati Tetap Menjaga Iman Kita Kita Tanam Dalam Hati Kita Yang Paling Dalam Sekuat Kuat Bahkan Harus Kita Bawa Sampai Kita Menghadap Kepada Allah Nanti Sebagai Bukti Iman Kita Di Dalam Hati Kita Nanti Sebagai Bukti Kepada Allah Inilah Iman Kita Bawa Sampai Kepada Allah Jangan Sampai Yaitu Iman Itu Meninggalkan Hati Kita Insyaallah Kalau Iman Kita Ini Tetap Di Dalam Hati Kuat Maka Insyaallah Kita Akan Menjadi Orang Orang Yang Selamat Di Dunia Maupun Di Akhir Nah Disinilah Maka Sebenarnya Taubat Itu Merupakan Rahmat Dari Allah Karena Tahu Allah Makhluk Tidak Bisa Yaitu Berjalan Lurus Itu Tahu Oleh Karena Itu Allah Memberikan Kesempatan Bahwa Makhluk Khususnya Manusia Dan Jin Ini Diberi Kesempatan Untuk Senantiasa Bertobat Kepada Allah Bahkan Nabi Seorang Nabi Itu Bertobat Sehari Semalam 70 Sampai 100 Kali Lah Kita Berapa Kali Yaitu Tobat Kepada Allah Maka Ini Menjadi Sebuah Teladan Bagi Kita Kita Seharusnya Meniru Rasul Rasulullah Rasulullah Yang Sudah Dijamin Oleh Allah Masuk Surga Tanpa Fisat Dia Masih Senantiasa Bertobat Kepada Allah Sedangkan Kita Belum Ada Jamin Jaminan Belum Ada Jaminan Loh Terus Kok Kita Ini Tidak Mau Bertobat Kepada Allah Itu Kan Namanya Apa Mendolimi Di Diri Mari Kita Belajar Senantiasa Bertobat Kepada Allah Setiap Saat Dikala Kita Melakukan Maksud Segeralah Untuk Kembali Dan Bertobat Kepada Allah Siapa Tahu Dengan Bertobat Itu Kita Diberikan Jalan Oleh Allah Dan Kita Pun Tidak Tahu Setelah Tobat Apakah Allah Masih Mengizinkan Kita Untuk Hidup Ataukah Dipanggil Oleh Allah Disinilah Pentingnya Bertobat Dengan Seger Segera Agar Seandainya Pada Saat Kita Melakukan Maksud Segera Bertobat Allah Memanggil Kita Maka Kita Dalam Keadaan Sudah Bertobat Kepada Allah Sehingga Kita Insya Allah Ketika Bertemu Allah Bukan Termasuk Orang Yang Kecewa Atau Orang Yang Ketua Karena Sudah Bertobat Kepada Allah Semuanya Bayangkan Orang Orang Yang Kufur Matinya Dalam Keadaan Kufur Ada Orang Yang Kufur Setelah Itu Sebelum Mati Bertobat Itu Berarti Bukan Termasuk Orang Kufur Orang Yang Kufur Semasa Hidupnya Sampai Wafatnya Dalam Keadaan Kufur Kepada Allah Tidak Beragama Islam Tidak Beragama Islam Baik Mulai Pada Zaman Nabi Adam Atau Sampai Pada Zaman Nabi Nabi Muhammad Artinya Tidak Pernah Mengikuti Syariat Para Rasul Nah Maka Bagi Mereka Allah Mula'ika Alaihim Laknatullah Pertama Allah Yang Memberikan Laknat Dan Allah Saja Melaknat Kenapa Ya tadi Sudah Diberikan Seorang Rasul Sudah Diberikan Yaitu Kitab Petunjuk Tapi Tetap Saja Dia Kufur Kepada Allah Wal Malaikati Dan Para Malaikat Seluruh Malaikat Melaknat Mendoakan Buruk Agar Siksanya Ditambah Siksanya Ditah Ditambah Semakin Hari Ditambah Semakin Hari Ditambah Wanasi Dan Manusia Seluruh Manusia Melaknat Nah Oleh karena itu Ini diantara Para Mufasir Para ulama Ada perbedaan Pendapat Atau Iktilak Mengenai Melaknat Orang-orang Kufur Ya Ada Orang Yang pada Saat itu Dilaknat Semoga Kau disiksa Ada Para sahabat Pada satu Melaknat Yaitu Orang Yang Ahli Minum Ya Semoga Kau disiksa Sejumlah Minumanmu Ya Tanya Begitu Setelah itu Kata Nabi Jangan Karena Dia itu Adalah Cinta Kepada Allah Nah Dari Dasar Inilah Sehingga Apa Ada Ulama Yang tidak Boleh Melaknat Orang-orang Yang Kukur Karena Tidak Tahu Bagaimana Allah Itu Akan Mewafat Mewafatkan Mungkin Secara Lahir Kadang-kadang Dia Belum Beriman Kepada Allah Oleh Karena Itu Disinilah Ulama Yang Melarang Untuk Melaknat Nah Lebih Baik Apa Kita Doa Kita Doakan Agar Allah Mendapatkan Atau Memberikan Hidayah Hidayah Barangkali Ada Saudara Kita Tetangga Kita Yang Mungkin Belum Beriman Yang Mungkin Belum Beribadah Jangan Sampai Kita Melaknat Tapi Justru Kita Doakan Agar Dia Mendapatkan Hidayah Allah Mungkin Allah Belum Memberikan Jalan Tapi Barangkali Dengan Doa Doa Kita Dengan Usaha Usaha Kita Dan Doa Sekalipun Istiar Insyaallah Allah Akan Memberikan Hidayah Kalau Bisa Kita Jalan Sekali-kali Yaitu Apa Yaitu Ada Rasa Dengi Ada Rasa Benci Karena Dia Tidak Beribadah Kepada Allah Tapi Kita Doakan Sajanya Agar Dia Mendapatkan Hidayah Hidayah Ajimain Semuanya Jadi Para Malaikat Termasuk Allah Malaikat Manusia Semuanya Melah Melah Nah Kecuali Kalau sudah Jelas Kalau sudah Mati Misalnya Kayak Fir'on Itu kan sudah Jelas Itu Jelas Itu Jadi Allah Juga Melah Melah Nah Itu sudah Jelas Tapi Kalau masih Hidup Meskipun Dalam Keadaan Kufur Kepada Allah Jangan Sekali Kali Pernah Melah Melah Tapi Doakanlah Agar Allah Atau Semoga Allah Selang Diasa Memberikan Hidayah Hidayah Kholidina Mereka Kekal Fihad Didalam Yala Yukhafafu Tidak Diringankan Anhum Dari Mereka Al-Adab U-Siksa Walahum Dan Didalam Mereka Yung Durun Mereka Diberita Tangkuh Jadi Inilah Yaitu Apa Pahala Atau Balasan Bagi Orang Orang Yang Kufur Kepada Allah Maka Dia Akan Diberi Oleh Allah Tempat Yang Kekal Abadi Di Neraka Fihal Yukhafafu Tidak Diringankan Berarti Apa Kebalikannya Yaitu Diberat Diberatkan Jadi Semakin Lama Semakin Ber Karena Apa Tidak Ada Pahala Tidak Ada Amalan Yang Mampu Memberikan Pertolongan Bahkan Di dalam Hatinya Tidak Ada Iman Sama Sekali Oleh Karena Itu Seseorang Itu Selama Masih Ada Iman Kepada Allah Itu Nanti Masih Menjadi Perhitungan Di Hadapan Allah Karena Nanti Ketika Berada Di Neraka Itu Akan Dicari Orang Orang Yang Memang Punya Iman Nah Orang Orang Yang Tidak Punya Iman 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 Terus Di Dalam Neraka Semakin Lama Semakin Berat Dan Dia Tidak Diberi Tangguh Tidak Diberi Kekuatan Sekali Nempel Pada Dinding Neraka Akan Terkelupas Seluruh Kulitnya Ketika Minta Minum Maka Dia Diberi Minum Dengan Air Yang Panas Dengan Nanah Yang Panas Dengan Darah Yang Panas Bahkan Termasuk Dengan Tembaga Yang Mencair Itu Adalah Minuman Minuman Alhintera Neraka Jadi Semakin Lama Semakin Berat Itulah Siksaan Yang Harus Diterima Oleh Orang Yang Kufur Kepada Allah Nah Ayat Ini Diterangkan Oleh Allah Ini Adalah Merupakan Pelajaran Bagi Kita Kita Termasuk Orang Orang Yang Beriman Jangan Sampai Kita Termasuk Pada Ayat Ini Jangan Termasuk Kita Orang Orang Yang Kufur Kepada Allah Mari Kita Belajar Menguatkan Iman Kita Takwa Kita Kepada Allah Dan Semoga Ketika Allah Mengambil Kita Dalam Keadaan Khusnul Khotila Amin Ya Saya Kira Cukup Itu Yang Biasa Sampaikan Semoga Ada Manfaatnya Dan Barukah Bagi Kita Semua Dan Merilah Gajian Pada Malam Hari Ini Kita Akhiri Dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Rabbil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh